Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat pagi menjelang siang Oke, terima kasih atas kehadirannya di pertemuan kita ini di Zoom Pertemuan yang keberapa ini ada yang tahu? Empat belas Pertemuan yang kelima belas Oke, nah untuk materi kita hari ini Saya sudah share di classroom Mungkin kalian sudah ada yang melihat Oke, nah saya share dulu materinya untuk di Zoom Bisa dilihat Oke, ini kegiatan 2 adalah membedakan fakta dan opini Pini Coba saya kasih bisa dibaca kegiatan 2 Membedakan fakta dan opini Dalam menyampaikan argumen, pembicara atau penulis dapat menggunakan fakta dan alasan-alasan yang logis Fakta-fakta disajikan dalam bentuk kalimat fakta Sedangkan alasan yang logis disajikan dalam kalimat opini Coba kamu perhatikan contoh kalimat-kalimat berikut ini Kalimat fakta Kementerian Hukum dan hak asasi manusia hingga tanggal 13 Mei 2013 mencatat ada 158.812 narapidana dan tahanan di Indonesia Yang 51.899 orang diantaranya terkait kasus narkoba Kalimat opini Sebagai generasi muda, calon penarus perjuangan bangsa sudah seharusnya kita menyiapkan diri menjadi generasi yang berkualitas Oke Diskusikanlah Oke sudah Nah perhatikan Jadi materi kita kali ini adalah membedakan fakta dan opini Nah yang paling gampang membedakannya fakta itu sudah terjadi Opini belum terjadi Sebelum kita ke materinya Saya akan memperhatikan ciri-ciri fakta dan opini Nah Saya dilihat sini Fakta adalah kejadian atau keadaan yang benar-benar terjadi Benar-benar terjadi dan bukan mitos Serta pernah dilihat oleh manusia itu sendiri Atau telah dilakukan dengan suatu pengudian dan pemastian di kalahat umum Itulah fakta sudah terjadi Fakta dapat disebut juga sebagai hasil dari pengamatan secara objektif Ya itu tadi ya dibacakan oleh Sarkasi yang ada angkanya Ambil pengamatan secara objektif Yang dapat diperifikasi kebenarannya oleh siapapun Oke Ciri-ciri fakta sudah teruji Memiliki data pernah dilihat oleh manusia Kalau dalam kalimat memiliki data yang akurat Bersifat objektif Artinya Tidak dipendapati oleh satu orang Maksudnya Pendapatnya lebih dari satu orang Tidak dilakukan oleh satu orang Nah pernyataannya terdapat dalam bersifat umum Dan telah diakui kebenarannya oleh banyak pihak Bukan cuma satu orang Khususnya oleh badan atau lembaga resmi Benar-benar terjadi Itu adalah fakta Sedangkan opini merupakan Ide, pikiran atau pendapat Yang bersifat Yang biasanya bersifat tidak objektif Artinya mungkin bahas satu orang Serta belum disahkan kebenarannya Nah Ciri-ciri opini Belum teruji kebenarannya Tidak memiliki data pendukung Merupakan suatu peristiwa yang belum terjadi Karena masih berupa suatu pendapat Ciri-cirinya Mengandung pendapat pribadi Ya namanya opini Berarti dalam kalimat tersebut Kamu akan menemukan pendapat dari sendiri Atau dari orang lain Bersifat subjektif Hampir sama dengan ciri pertama Ciri kedua Kalimat opini adalah Pernyataan yang dipaparkan dalam kalimat subjektif Artinya dikemukakan hanya menurut Salah satu pihak Ya memiliki kata bersifat Relatif Nah Coba kita langsung ke materinya Ya Coba perhatikan Nah sekarang perhatikan Kita langsung ke materinya Kita lihat Di Kita perhatikan Kita lihat di Ini Coba kita lihat di materi Yang ada di buku Tentang teks eksposisi Coba Ya Kita cari Di Ini ya Nah kita disuruh mencari Yang mana sebenarnya fakta disini Upaya melestarikan Lingkungan Hidup Ya Nah Berdasarkan tadi Ciri-ciri fakta datu piwi Perhatikan Ya Disini dikemukakan Permasalahan seputar lingkungan hidup Selalu terdengar mengumumka Saya bukakan dulu Ini Tesis Berisikan pendapat Atau prediksi Jadi Tesis itu Masuk Kategori Opini Ya Yang disertai dengan Sebuah fakta Jadi tesis itu Bahas pendapat Satu orang Berarti dia masuk Kategori Opini Oke Kita lihat Argumennya Yang mana Faktanya disini Kita lihat Yang mana Faktanya Banyak Usaha yang Seharusnya Dilakukan oleh Manusia Berarti ini Opini Seharusnya Berarti belum Kejadian Ini Jelas sekali Ini Opini Kerusakan Lingkungan hidup Dan efeknya Terus berlangsung Dan terjadi Ini jelas Fakta Karena sudah Terjadi Kita lihat Di Sini Fakta Setiap Tahun Negara Kita Ini Di China Ini Pembangunan Dan Bencana Lingkungan Bisa Dilihat Disini Kita carikan Dulu Nah Bumi Saat ini Sedang Menghadapi Berbagai Masalah Kalau ini Saat ini Berarti Ini Fakta Ya Coba Lihat lagi Disini Saya Kasih Lihat saja Ciri-ciri Fakta Ya Kalau Berdasarkan Ini Penegasan Ulang Itu Jadi Ini Ini Harus Fakta Ya Ini Kalau Tesis Itu Kebanyakan Opini Kalau Tesis kan Baru pendapatnya Orang Sedangkan Penegasan Ulang Itu Masuk Kategori Opini Ingat Penegasan Ulang Itu Biasanya Berada Di Berada Di Akhir Paragraf Kita Lihat Contohnya Di Soal Misalnya Ini Masalah Lingkungan Di Atas Jadi Ini Adalah Penegasan Ulang Pendapat Bisa Dilihat Di Sini Masalah Lingkungan Di Atas Merupakan Masalah Seri Yang Harus Segera Kita Atasi Yang Harus Segera Di Atasi Berarti Ini Harus Segera Berarti Belum Kejadian Berarti Jelas Sebuah Opini Jadi Penegasan Ulang Itu Masuk Kategori Opini Sedangkan Argumentasi Itu Masuk Kategori Fakta Jadi Contohnya Menurut Ting Ahli Penyebab Ini Sudah Kejadian Penyebab Utama Banjir Jakarta Adalah Pembangunan Kota Yang Mengambilkan Fungsi Daerah Usapan Daerah Air Dan Tampungan Air Lihat Ini Lagi Bencana Alah Yang Menimu Terjadi Oh Ini Jelas Misalnya Banjir Yang Terjadi Oh Ini Sudah Jelas Fakta Ini Sudah Kejadian Nah Ini Ini Sudah Sudah Jelas Fakta Sudah Tercatat Berdasarkan Ini Sudah Tercatat Ini Penebangan Hutan Seluas Ini Fakta Ini Kemudian Diikuti oleh Punahnya Kalau Ini Fakta Para Ahli Menyimpulkan Berarti Sudah Kejadian Kita Lihat Di sini Lagi Tadi Ini Fakta Para Ahli Ciri Cirinya Itu Opini Ada Kata Seharusnya Itu Ciri Cirinya Intinya Belum Kejadian Kita Lihat Lagi Bencana Alam Yang Menimbulkan Jumlah Korban Banyak Terjadi Karena Praktik Pembangunan Yang Dilakukan Tanpa Memperhatikan Menimbulkan Korban Banyak Terjadi Karena Praktik Pembangunan Bencana Alam Lain Baru Bencana Alam Yang Lain Yang Lain Berarti Belum Kejadian Lihat Oke Kita Lihat Lagi Coba Lihat Kita Lihat Disini Ini Adalah Sebuah Pendapat Ini Baru Opini Permasalahan Seputar Lingkungan Hidup Selalu Terdengar Mengemuka Ini Terdengar Belum Kejadian Kita Cek Juga Ini Apakah Sebuah Fakta Ini Sebuah Fakta Kejadian Demi Kejadian Berarti Sudah Terjadi Tidak Sedikit Kerugian Yang Alam Termasuk Nyalam Manusia Lagi Pak Tidak Kelihatan Metirinya Kapan Pak Tidak Kelihatan Astaga Sorry Kenapa Tidak Bilang Oke Kelihatan Itu Kelihatan Kelihatan Pak Kelihatan Pak Oke Sorry Kita Cek Satu Wacana Lagi Tidak Kelihatan Wacana Ini Tadi Sudah Kita Yang Yang Pertama Tadi Ini Ingat Kita Cek Paragraf Terakhir Ya Sebagai Generasi Muda Calon Penerus Perjuangan Bahasa Sudah Seharusnya Kita Menyiapkan Diri Menjadi Generasi Yang Berkualitas Ada Yang Tahu Ini Fakta Atau Opini Opini Ya Jelas Ini Adalah Sebuah Opini Opini Seharusnya Kita Cari Lagi Kalau Dia Sudah Berupa Menunjukkan Data Angka Itu Jelas Adalah Sebuah Fakta Ini Jumlah Pemakai Pengedar Ini Berdasarkan Kementerian Hak Asasi Manusia Tingkat Tanggal Sekian Mencatat Oh Berarti Ini Sudah Kejadian Coba Kita Lihat Lagi Sebuah Opini Biasanya Itu Pendapatnya Penulis Satu Yang Berpidato Ini Baru Menjadi Ancaman Menjadi Ancaman Baru Ancaman Berarti Belum Kejadian Jelas Ini Adalah Sebuah Opini Baru Ancaman Oke Ada Yang Mau Ditanyakan Terkait Materi Kita Tadi Jadi Saya Ulangi Hari Ini Adalah Materinya Adalah Fakta Dan Opini Fakta Dan Opini Fakta Itu Sudah Terjadi Opini Belum Terjadi Ciri-Ciri Fakta Jadi Sudah Saya Jelaskan Kalau Opini Itu Menggunakan Kata Seharusnya Seandainya Mungkin Bisa Jadi Nanti Yaitu Ciri-Ciri Opini Menggunakan Kata-kata Yang Yang Baru Saya Sebutkan Fakta Tercatat Terjadi Telah Kalau Kemungkinan Fakta Atau Opini 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 Jelas Opini Oke Sudah Pintar Oke Materi kita Cukup Itu Saya Ingatkan Ya Tetap Stay Di Rumah Ada Yang Di Sekolah Tarik Rizki Rizki Ada Oh Sudah Keluar Oke Silahkan Nyalakan Videonya Supaya Bisa Absen Otomatis Oke Alia Belum Menyala Alia Nur Hadija Putri Tinggal Tiga Orang Yang Menyala Videonya Alia Nur Hadija Putri Kurniati Oke Nur Hadija Alia Mami Tinggal Satu Tinggal Satu Alia Oke Mungkin Alia Lagi Konser Oke Saya Saya Absen Ya Satu Dua Tiga Oke Oke Saya Sudah Absen Sebelumnya Tadi Saya Terlambat Masuk Room Kalau Disimpan 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 Baik Baik Ya Kalau Tidak Bisa Terkirim Tidak Masalah Tidak Saya Permasalahkan Yang Jadi Masalah Kalau Tidak Dikerjakan Itu Itu Yang Menjadi Masalah Karena Ujung Ujung Itu Nanti Akan Saya Minta Itu Yang Dalam Map Itu Akan Saya Minta Kalau Sudah Saya Periksa Akan Saya Kembalikan Ya Oke Ada Lagi Yang Mau Bertanya Bagus Pertanyaannya Selfie Mungkin Selfie Di Yanti Oke Kalau Tidak Ada Saya Nyatakan Pertemuan Kita Ini Sudah Selesai Dengan Ucapan Alhamdulillah Herat Duhalamin Pertemuan Keberapa Ini Putri 15 Putri 15 Berapa 15 15 Pak Oke Betul Sekali Pertemuan Ke 15 Saya Nyatakan Sudah Selesai Dengan Ucapan Alhamdulillahirrohabilalamin Ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh